Dilaporkan serangan pasukan tentara Israel IDF yang tak kunjung usai mengakibatkan sekitar 24 ribu warga Palestina tewas. Korban tersebut tembus setelah lebih dari 100 hari Israel menyerang Hamas di jalur Gaza. Berusamaan dengan hal tersebut, persedikatan bangsa-bangsa menyatakan bahwa jalur Gaza sangat memprihatinkan. Yakni, jalur Gaza membutuhkan lebih banyak bantuan untuk menangkal kelaparan dan wabah penyakit. Terkait hal tersebut, program pangan dunia WFP dan program bantuan pendidikan anak-anak UNICEF memperingatkan resiko kelaparan akut yang mengancam warga Palestina di jalur Gaza. Direktur WFP untuk Palestina Samer Abdel Jaber mengklaim sejauh ini telah menjangkau sekitar 1,4 juta orang yang mengalami kelaparan. Samer Abdel Jaber menyebut banyak dari jutaan orang itu tidak dapat makan selama berhari-hari. Atau sekondisi tersebut, WFP bersama WHO dan UNICEF kembali menyuarakan keprihatinan mereka terkait bantuan yang masuk ke Gaza. Mereka menyatakan seharusnya terdapat rute baru yang dibuka. Selain itu, mereka juga menyebut turut memerlukan lebih banyak truk yang diizinkan masuk setiap hari dan mendapat izin yang mudah dengan diberikan kepada para pekerja bantuan untuk bergerak. Mereka juga menyerukan agar warga yang mencari bantuan diperkenankan bergerak dengan aman. Hal senada disampaikan oleh Direktur Badan Kesehatan Dunia WHO untuk Kawasan Mediterania Timur, yakni Ahmed Al-Mandari pada Senin 15 Januari lalu. Ahmed menyatakan kondisi jalur Gaza saat ini berada di tepi jurang. Ahmed menilai warga yang kelaparan dan kondisi musim dingin semakin memperburuk keadaan Gaza. Ahmed menyatakan organisasinya saat ini tengah berupaya keras dengan apa yang mereka miliki agar dapat mempertahankan fungsi mereka di tengah tantangan dan ancaman serangan Israel. Mengingat hanya ada 15 dari 36 rumah sakit yang berfungsi sebagian. Selanjut, Ahmed memperingatkan pembatasan dan penangguhan pengiriman bahan bakar, obat-obatan dan bantuan lain ke jalur Gaza justru berisiko menimbulkan lebih banyak kematian. Bahkan kondisi tubuh justru menjadi pemicu warga Gaza menderita penyakit yang serius. Terkini Ahmed mengatakan para pengungsi menghadapi kemerosotan layanan sanitasi yang sangat buruk, yakni warga Gaza hidup tanpa makanan atau air. Lantaran suhu di sekitar mereka mencapai titik beku. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.